Selamat datang di Fokus Misionaris. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar sejarah berdirinya gereja Pantekosta di Indonesia atau yang disingkat dengan GPDI. GPDI adalah salah satu gereja beraliran Pantekosta terbesar di Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan gereja ini sangat mudah ditemukan di kota maupun di desa terpencil sekalipun. Taukah teman-teman kisah ini dimulai dari mana? Nah kita akan belajar dari kisah hidup William Henley O'Filler. Ia lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Battle Temple di Seattle, Amerika Serikat yang sekarang dikenal dengan nama Battle Christian Ministry. Pelayanan ini dimulai dari Pian Street, Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle sekitar tahun 1910-an. Disinilah tempat cikal bakal misi gereja Pantekosta ke Indonesia dimulai. William Henry O'Filler dibaptis ketika ia berusia 16 tahun dan ia menempuh pendidikan di sekolah misi di Sudan Afrika Tenah. Pada awal tahun 1890-an, ia pindah ke Kanada. Setelah itu ia pindah lagi ke Amerika. Pada tanggal 10 Agustus 1899, ia tiba di Spokane, Washington. Kemudian pada tanggal 16 November 1900-an, William Henry O'Filler menikah dengan Gertrude Rilley dan mereka dikaruniakan tiga anak. Kemudian pada tahun 1914, William Henry O'Filler pindah ke Glacier National Park di Montana. Di sana ia bekerja sebagai pengawas di salah satu perusahaan pemasang pipa pemanas. Suatu hari, William Henry mendapat suatu pengelihatan dan istrinya. Mereka meyakini pengelihatan itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Setelah itu, mereka memutuskan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya, William Henry O'Filler dan beserta seluruh keluarganya pindah ke Seattle. Di sana, William Henry diangkat menjadi seorang gembala. Pada tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue di Oliver Street. Di tempat inilah diadakan ibadah yang kemudian melahirkan misionaris-misionaris yang akan dikirim ke luar negeri. Antara lain Richard Dick, Van der Cleverens, Cornelius A. Grosbeck yang membawa api Pantegosta ke Indonesia. William Henry O'Filler mengembalakan jemaat ini selama 34 tahun. Kemudian beliau digantikan oleh evangelis William West Patterson. William Henry O'Filler kemudian berdiam di Washington dan ia meninggal pada tanggal 29 September 1957. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick, Van Cleverens, dan Cornelius Grosbeck, beserta keluarganya, berangkat dari Seattle ke Indonesia. Dengan menumpang kapal laut yang bernama Suhamaru ke Yokohama, Osaka, dan singgah di China, lalu ke Pulau Jawa. Pada tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia. Dari Batavia, mereka ke Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi. Dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pada saat itu pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan untuk menetap dan menginjil di Bali. Dengan alasan, takut akan merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal, tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian, keluarga Van Cleverens berlanjut menuju ke Batavia. Di Surabaya, evangelis Cornelius E. Grosbeck berkenalan dengan Nyonya Wijnen. Ia mempunyai seorang keponakan yang bekerja di perusahaan minyak Shell di Cepu, yaitu yang bernama F.G. Van Gesso. Pada bulan Januari 1923, mulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterning Bulebar, Cepu. Pada tanggal 30 Maret 1923, diadakan baptisan air yang pertama di Pasar Sore, Cepu. Baptisan ini dilakukan oleh evangelis Cornelius E. Grosbeck. Ia dibantu oleh evangelis Johan Thiessen, seorang misionaris dari Belanda. Nama-nama yang dibaptis adalah Jan Jekyll dan Nyonya Jekyll, F.G. Van Gesso dan juga Nyonya Van Gesso, C. De Vrieve, Fritz Salem Lumoendong, Tuan Wyn Vincentin dan Nyonya Vincentin, Agus Kops, Corey Ederbrink, Anton Letterman, Sanbo Ignatius Paulus Lumoendong dan Nyonya Lumoendong, Vincentin. Antara tahun 1923 sampai 1928, Jemaat De Cepu menghasilkan tidak kurang dari 16 hamba Tuhan yang menjadi pioner-pinor gereja Pantekosta di Indonesia dan menyebar ke Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Fereniging Depengster Gemente in Netherlands Oost-India yang berkedudukan di Bandung dengan Ketua Pendeta Wening Van Loon. Dan pada tanggal 4 Juni 1923 di Cipanas, Jawa Barat gereja ini diakui pemerintah sebagai gereja yang sah berdiri di Indonesia. Setelah itu, perkembangan selanjutnya gerakan Pantekosta ini menyebar dengan cepat, mulai dari Surabaya ke seluruh Jawa, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, Kalimantan, dan Irian Jaya. Dengan melalui perintisan gereja, membangun sekolah Alkitab, Pantai Asuhan, dan masih banyak lagi. Selain perkembangan gereja Pantekosta di Indonesia, perlu juga dicatat, ada beberapa pemisahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendirinya berasal dari gereja Pantekosta di Indonesia. Antara lain, Pendeta Hong Leong Seng, yang dikenal dengan H.L. Senduk, mendirikan gereja battle Indonesia. Kemudian pada tahun 1950, Pendeta Van Gesel berpisah dengan GPDI dan mendirikan GBIS. Di tahun 1959, Pendeta Ishak Liu mendirikan GPPS. Pada tahun 1946, Pendeta Tan Hock Zuan berpisah dan membentuk gereja Isa Almasi. Demikianlah awal berdirinya gereja ini, dan sampai sekarang ini, gereja ini terus bertumbuh dengan pesat, dan melahirkan hamba-hamba Tuhan yang militan dalam perintisan gereja, di perkotaan, pedesaan, maupun di luar negeri. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang lengkap, silakan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Terima kasih.